. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan soal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, TPPO, di acara ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime, SOM, Leaders di Daerah Istimewa Yogyakarta, D.Y. Selasa, 20 Juni 2023. Sigit menuturkan, Pada pertemuan-pertemuan SOM sebelumnya dihadapkan dengan situasi COVID-19, sehingga dilaksanakan secara virtual. Ia pun berharap, dengan acara yang saat ini berlangsung secara offline akan ada pembicaraan khusus yang bisa kemudian diharapkan tidak hanya sekedar kerja sama formalitas biasa. Namun kerja sama ini betul-betul bisa dioperasi nalkan, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap transnational crime. Lebih lanjut, mantan kabar eskrim Polri ini menuturkan, pada pertemuan SOM salah satu yang akan dibahas yakni tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Menurutnya, pembahasan TPPO ini sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan beberapa pemimpin negara yang akan memberantas segala bentuk TPPO. Menurut Sigit, kerja sama lintas negara tidak hanya sekedar kerja sama tukar-menukar informasi. Akan tetapi bagaimana bisa meningkatkan untuk dilakukan penegakan hukum dengan menangkap pelaku di luar negeri. Mantan Kapolda Banten ini menegaskan, setelah Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan, Polri telah menangkap 457 tersangka TPPO selama dua pekan. Ia pun menegaskan akan menindak tegas siapapun yang melakukan TPPO. Dalam kesempatan ini, Kapolri pun mengimbau kepada masyarakat jangan mudah terpancing akan bujuk rayu gaji tinggi, namun masalah skill dan persyaratan diabaikan. Satu observer dari TPPO melaksanakan kegiatan pertemuan para kepala kepolisian nanti akan dilaksanakan di Labuan Baju dan kita juga menjadi ketetuaan. Di dalam kegiatan samtisi kali ini dihadiri oleh 10 negara ASEAN, kemudian ada tambahan satu observer dari Timor Leste, dan kemudian ada negara-negara mitra dialog seperti Tengah, Jepan, Korea Selatan, Australia, Kanada, Uni Eropa, Amerika Sikat, dan beberapa negara lain. Di mana kegiatan samtisi kali ini adalah pertemuan para penegak hukum untuk memberantas, untuk membicarakan pemberantasan kerjasama dan juga melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional crime. Ada beberapa kejahatan transnasional crime yang tentunya menjadi perhatian bersama, khususnya di negara ASEAN dan juga perhatian negara-negara yang bergabung dalam mitra dialog. Beberapa kasus tersebut, antara lain kasus terorisme, kasus narkotik, dan utamanya yang saat ini menjadi sorotan dan perleganan adalah masalah kejahatan TTPO. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!